Bukan 1-2 orang, banyak banget yang tanya Bun, kenapa sih buka tokonya di Jajawai? Kenapa nggak di sekitaran alun-alun atau Jalan Silwangi gitu? Pasti yang beli rame banget Halo guys, Assalamualaikum Sambil nontonin aku toppingin pizza, dengerin juga cerita aku ya Tahun 2016 dan 2017 aku udah stay disini di Jajawai Dan yang udah temenan dari dulu sama Facebook aku Itu pasti tau dulu aku sempet buka toko Di tempat yang sama, 9 tahun yang lalu Aku buka toko tas lokal dan itu rame banget Jualan tas udah kayak jualan gorengan dulu tuh Hari ini aku belanja ratusan piece Besok rusak udah habis lagi tasnya Padahal Jajawai jaman dulu tuh nggak serame sekarang Bener-bener masih sepi dan lewat ke sini malam aja masih takut guys Kenapa bisa rame? Karena dari dulu aku udah aktif di sosial media Setiap hari aku gencar promo di Facebook Kalau ada barang baru, dipoto, diupload Dan orang-orang pada tau Walaupun nggak banyak yang lewat ke jalan sini Tapi mereka pada pantau di sosial mediaku Usaha tasnya jalan 2 tahunan dan akhir 2017 2017 aku hijrah Pindah ke Sukabumi Kota Dan 2018 aku pindah ke Cikembang Nah di tahun ini awal mulanya aku merintis usaha makanan Sampai akhirnya setiap pulang ke Pelabuhan Ratu Aku cuma numpang jualan pizza di rumah mama Ya karena banyak temen-temen yang order kan Pengen nyobain katanya lihat postingan mulu di Facebook Mereka pada ngiler Dan akhirnya tahun 2020 aku balik lagi ke Pelabuhan Ratu Ya sudah lanjutin aja jualan pizza disini Dan alasan kenapa bukanya di Jajawai Karena disini aku nggak usah bayar kontrakan Alhamdulillah Masya Allah rumah ini pemberian papa saya sebelum beliau meninggal Sampai jumpa